bawah 60 pada saat normal. Kalau Anda olahraga, jalan kaki, di atas 100 tidak masalah. Yang penting jangan melampaui angka pulsa denyut jantung aerobik. Kalau Anda olahraga aerobik, Anda tahu batas atas dan batas bawah malah supaya lemaknya terbakar. Karena kalau tidak di atas, batas, bawah, yang terbakar cuma gula, belum lemaknya. Sama juga, olahraga ini membuat denyut jantung bisa naik segitu rupa sampai ke denyut jantung aerobik. Itu bisa. Tergantung teknik olahraga, nafas mana yang digunakan. Kita sudah live streaming di Facebook, tapi kita masih punya waktu 4 menit. Jadi saya akan pakai untuk share pesan sponsor. Mungkin ada yang perlu. Halo semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai DNA KU Cancer Marker. Untuk kamu ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk ikutin videonya. Pada DNA KU Cancer Marker, kamu dapat mengetahui resiko terkenan 22 jenis cancer. Seperti kanker tanggung kemi, kanker payudara, kanker sertix, kanker tiroid, kanker paru-paru, kanker kolon, dan masih banyak yang lainnya. Pada DNA KU Cancer Marker, kita dapat melihat lebih dari 350 jenis marker. Dan dari sini, kita akan dapat mengetahui informasi resiko terkena kanker tersebut. Dari resiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Apabila kamu beresiko tinggi mengalami suatu kanker tertentu, seperti kanker payudara, maka kamu bisa dengan cepat mengambil tindakan pencegahan dan juga medical check-up. Tentu saja, hasil ini harus Anda bawa ketika berkonsultasi dengan dokter Anda. Selain itu, kamu juga tidak perlu takut dengan cara pengambilan sampel DNA-nya. Kita menggunakan cara pukal swab, yaitu mengambil sel epitel dari pukosa pipi bagian dalam. Caranya sangat mudah dan tidak sakit sama sekali. Tes ini cukup dilakukan satu kali saja sehubur hidup. Kamu akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk soft copy berbahasa Indonesia. Sampel kamu nantinya akan diolah di laboratorium kita di Indonesia dan menggunakan teknik pukal rai. Ya, teman-teman, itu tadi adalah video mengenai tes DNA untuk cancer maker. Jadi kalau misalnya kakek-neneknya, orang tuanya, ayah ibunya, salah satu, mohon maaf, misalnya ada yang terkena cancer, maka anaknya lima misalnya. Kan tidak mungkin semuanya lima-limanya punya DNA cancer, sehingga tidak harus lima-limanya dilarang makan daging merah. Kasian, kenapa? Ternyata hanya satu atau malah enggak ada yang terkena DNA cancer. Ya, sudah terlanjur makan enggak enak. Maka bisa dites DNA cancer. Sehingga kalau yang ketahuan punya DNA, kecenderungan cancer, bisa disiasati. Salah satunya apa? Termasuk olah nafas. Jangankan yang punya DNA cancer, yang sudah cancer saja sembuh. Ada anggota grup, grup yang sama, ikut hampir dua bulan. Lalu yang satu, kesaksian, saya pos di grup. Ada yang kesaksian, Pak Jarot, saya dua bulan lalu di vonis dokter, cancer, stadium tiga, dan disuruh kemo tiga bulan kemudian, paling lama. Tapi saya enggak punya duit, saya mau nabung dulu, dengar program Pak Jarot, lalu ikut. Sehari tiga jam sekali dia olah nafas. Yang metode satu dan dua, tiga jam sekali. Dalam dua bulan kemudian, cancer-nya dibilang hampir bersih. Sehingga dokter bilang, ini kalau kamu begini terus dua bulan lagi, enggak perlu kemo. Ada lagi orang yang tumor, penjolan di leher, sudah di biopsi, sudah pasti tumor. Bukan cuma kelenjar yang pengkak, bukan. Dan sekarang, dua bulan saja, tinggal satu biji beras. Malah saya punya teman yang lain, tapi tidak ikut olah program saya. Yang dua tadi ikut program ya kita ini, di antara saudara. Ini ikut programnya orang lain, bayar. Stadium empat, kanker, sembuh. Jadi banyak, ya Pak, saya enggak tahu kalau nyembuhin itu. Ada lagi yang gue, saya apa? Kalau yang untuk autoimun, yang mana Pak? Yang olah nafas metode berapa? Semuanya terkait. Enggak bisa ini untuk ini. Anda ikut belajar semuanya, simak dengan baik-baik, karena tidak semuanya dijelaskan sekaligus. Malam ini, saya akan banyak menjelaskan nanti untuk yang susah tidur. Tapi bukan berarti yang ini, kalau untuk susah tidur, berarti ini bukan buat saya ya, Pak. Apa? Bapak apa dia, Bet? Ya, buat Bapak juga. Saya enggak bisa sebutin, ini untuk sakit, ini, 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 ini. Karena bukan obat. Obat itu kalau pusing, bodrek. Nah, olah nafas ini apa kalau bukan obat? Nah, ini, saya akan ulangin lagi modul di waktu pembukaan. Waktu pembukaan, saya akan share sebentar. Kalau dulu disampaikan selama satu jam, sekarang lima menit saja. Karena hanya untuk mereview bagi yang belum. Nanti yang, apa namanya, bagi yang lain, atau yang mau lebih detailnya, di grup kan saya post. Saya enggak tahu, grup 25 sampai 30, kayaknya sudah post link YouTube episode pembukaan Regenerasi Sel. Ya, mungkin belum diklik, belum dibuka kali ya. Kalau ini nanti yang melihat rekaman YouTube, atau lewat streaming Facebook, Anda bisa cari di YouTube. Regenerasi Sel, Jarot Regenerco. Nanti muncul, nah, di Suma, itu lebih panjang. Satu sesi khusus mengenai Regenerasi Sel. Nah, sekarang, yang dulu panjang 40 menit, sekarang 2-3 menit saja, atau 5 menit paling lama. Hanya untuk kita yang sudah angkatan awal pun, catch up lagi, review lagi. Olah nafas ini sebenarnya, apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari seperti di WA Group, ada 12 modul dasar. Setelah modul dasar, berlanjut lagi sampai setahun. Namanya pola hidup, ya selama masih hidup. Kalau sudah enggak hidup, ya berhenti belajar. Nah, tujuannya adalah supaya kita mengalami Regenerasi Sel. Contoh, yang selalu saya pakai, saya, saya HbA1c11, gula darah 400. Kenapa? Karena pankreasnya sakit, seperti ibu saya juga diabetes. Maka saya ingin pankreas saya mengalami Regenerasi Sel. Nah, Anda sendiri juga yang autoimun, berarti hormonnya enggak bagus, kelenjar endokrinya enggak bagus, kelenjarnya supaya Regenerasi Sel. Anda yang sakit jantung, ya Anda ingin supaya jantungnya Regenerasi Sel. Jadi, apapun yang rusak, itu butuh Regenerasi Sel untuk kesembuhan. Yang pasti bukan penyakit, Pak. Kalau sakit panu, olah nafas yang mana? Panu, kutil, kurap, pergi ke dokter kulit, jangan ke Pak Nyarot. Jadi, ya tidak semua obat bisa menyembuhkan olah nafas. Tapi terutama yang organ-organ tubuh mengalami kerusakan, secara DNA, malah bahkan mungkin dokter angkat tangan. Angkat tangan itu gini, diabetes itu sembuh enggak? Ya, orang minum obat 10 tahun, sampai sekarang masih minum. Ya, minum. Berarti 10 tahun ini obatnya enggak menyembuhkan dong. Kalau menyembuhkan kayak saya, program olah nafas, program pola hidup sehat, tambah olah nafas, 6 bulan saya lepas obat. Saya enggak minum obat diabetes lagi. Dulunya minumnya 4, bulannya 400, HbA1c-nya 11, sekarang bisa di bawah 6. Jadi, itu namanya sembuh. Kenapa sembuh? Karena mengalami Regenerasi Sel. Regenerasi Sel pada Sel yang mana? Pada bagian manapun dari tubuh Anda. Tentu nanti ada tambahannya. Misalnya, saya prostat. Kalau begitu, selain olah nafas, makanan-makanan yang bagus untuk prostat. Saya olah nafas, tapi saya makan makanan yang bagus untuk diabetes. Misalnya, wah, cah pare. Makan pare, pahit-pahit, nikmat banget. Kopi tanpa gula, nikmat. Kalau kopi, kok dikasih gula? Beli kopi itu, beli pahitnya. Kalau mau manis, gula di-emut. Kita ketawa aja ya, udah sakit, masih stres lagi seminar. Susahnya minta ampun. Kita bikin yang cederhana, yang gampang aja. Oke, lanjutkan lagi. Jadi, kita ini tujuannya, ini pola hidup. Di antaranya olah nafas. Kenapa? Karena olah nafas itu dibuktikan di modul 1, modul 2. Teman-teman yang sudah ikut di modul sebelumnya, saturasinya dari 95, 97, jadi 100%. pH-nya di bawah 6 lagi malah, bisa menjadi 7,3, 7,5. pH urin yang mengindikasi fedaha darah. Jadi, tujuan olah nafas itu sebenarnya di area ini aja yang paling utama. Saturasi dan pH. Tapi lewat saturasi 100% dan pH ideal, dampaknya banyak banget. Belum lagi kita bukan hanya olah nafas. Nanti ada olah hati, ada olah pikir. Tapi malam hari ini, kita mau masuk di bagian deep sleep. Karena supaya regenerasi sel, tidur itu penting banget. Di beberapa grup, sudah saya pause webinar sebelumnya. Satu sesi, saya ngajari tips dan trik untuk deep sleep. Nah, malam ini prakteknya. Karena kemarin kita webinar, nggak pakai praktek. Ngajari tidur, prakteknya gimana? Kita selesai, silahkan tidur. Tapi nanti di BA group yang belum disimak videonya, mengenai deep sleep yang saya sampaikan, disimak. Pentingnya deep sleep, bagaimana caranya, trik-trik yang lain. Tapi malam ini, kayak sesi dua dari deep sleep. Gimana kita bisa tidur? Nanti yang, lupa saya belum tukar sesi satunya. Nanti kita pause di grup yang belum. Grup yang sudah, tinggal, saya belum melihat. Gak ikut zoomnya, gak ngelihatin. Oke, nanti liatin. Grup yang belum, saya pause. Deep sleep modul satu. Nah, sekarang ini deep sleep modul dua. Kira-kira begitu. Bisa disebut begitu juga. Karena tidur itu, sampai Raja Daud, atau bilang Nabi Daud, itu berkata bahwa di tempat ranjangnya, Tuhan menyembuhkan dia. Jadi, waktu tidur itu, Tuhan memberikan kesembuhan di tempat tidurnya. Itu Raja Daud sampai ngomong begitu. Kalau Anda kenal Nabi Ayub, yang kena sakit segala macam, itu punya teman, Elifas, Bildab, Sofar. Yang Tuhan marah sama tiga teman ini. Tapi Tuhan gak marah sama Elihu. Nah, Elihu itu nasihatin Ayub. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Nafas kehidupan itu menyembuhkan. Makanya Anda, kalau olah nafas dengan saya, kan abak-abaknya gak asing ya. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Nafas kehidupan, sembuhkanku. Karena memang ada dasarnya, temene Ayub yang bernama Elihu, yang Tuhan tidak marah dengan Elihu, itu Elihu menasihati Ayub, yang sedang sakit. Nafas kehidupan menyembuhkan. Jadi, kalau saya berkata, itu yakin banget. Nafas kehidupan menyembuhkan. Nafas dari Tuhan menyembuhkan. Jadi, olah nafas ini jauh berbeda dengan olah nafas aliran bawang hujan, aliran meditasi, aliran plene, aliran US movement, aliran apalagi, aliran sansakerta India, beda banget. Bapak-Ibu akan mendengarkan kalimat-kalimat dari saya, yang membuat Bapak-Ibu dekat dengan Tuhannya masing-masing, sesuai agamanya masing-masing. Karena di sini ada Pak Pandita, ada Pak Ustadz, ada Pak Siapa lagi, agamanya macam-macam. Tapi, itu ada dasar teorinya. Mau teori ilminya, mau teori agama, yang namanya tidur, itu penting banget. Oke. Balik lagi, masih ke pendahuluan, menjelajahi modul kita dulu, biar bagi yang pertama kali ikut, dapat gambaran. Jadi, kita akan belajar mengenai deep sleep, kita akan belajar mengenai vitamin, antioksidan, yang murah, dan saya akan ajarkan sendiri bagaimana cara membuat antioksidan, karena saya lulus S1-nya teknologi dari Fakultas Teknologi Pangan IPB. Saya akan ajarin Bapak Ibu bikin probiotik. Kalau nggak mau ada, saya nggak mau repot Pak, Pak Jarod ini sibuk-sibuk masih bikin sendiri. Oh bener, saya bikin sendiri, kefir sudah dari 2009. Saya bikin, bukan istri saya. Istri saya bangun pagi saja, saya bikin kopi buat dia. Saya sibuk, masih sempat bikin kopi buat istri Juela. Coba Anda lihat film-film romantis yang dari Eropa, Amerika, Australia. Suami bangun, bikin sarapan, dibawa ke kamar, antar buat istrinya. Cielah. Di Indonesia, Bapak bangun teriak, kopi, kurang panas. Istri saya stress, kanker semuanya. Karena ibunya stress, kena GERD, kena emah, kena lambung. Penyakitnya banyak di Ibu-Ibu, karena Bapaknya yang kurang ajar. Maaf, Bapak-Bapak kali ini. Saya singgung, Bapak-Bapak. Biar ibunya gembira sedikit. Pak GERD malam ini makan apa sih? Ketawa mendung. Lanjutkan sedikit lagi. Jadi, kita akan belajar banyak sekali. Makanya 12 minggu, sampai 12 modul. Dan dulu, satu modul itu, saya jual 100 ribu untuk webinar selama 2 sesi. Satu minggu, ya pagi, Sabtu misalnya gitu, tapi 3 jam. 2 sesi 3 jam. Itu bayar 100 ribu. Jadi, ini kan modulnya banyak. Bisa fermentasi, bisa probiotik, bisa bikin produksi asam amino, bisa mengenai genomik daya. Dan, paling enggak, satu bulan, ya dapat 200 peserta, lumayan 20 juta. Itu dulu saya punya perusahaan, namanya Iva. Kalau Anda tahu MLM Iva Dasya, itu perusahaan saya. Saya kerja satu bulan, bisa makan tiga tahun. Lalu bangkrut. Dulu seminar, selain seminar, kadang 200 ribu dapat buku satu. Mungkin di sini ada yang pernah ikut seminar saya, 100 ribu dapat buku satu. Karena saya penulis buku. Punya perusahaan, omsetnya satu bulan, bisa makan tiga tahun, seminar bayar, lalu saya bangkrut 2019. Setelah bangkrut, seminarnya gratis. Banyak orang tanya saya, Pak, ini benar nih Bapak gratis nih? Dulu saya ingat Bapak kalau bayar 100 ribu satu sesi. Karena bangkrut, lalu COVID datang. Waktu COVID anak saya tergeletak, pingsan, sesak nafas, saturasi, sudah drop di bawah 90, oksigen kosong, obat kosong, rumah sakit penuh, waktu COVID delta, anak tergeletak di lantai, nafas susah. Saat itulah saya menghargai nafas. Bahkan saya berpikir, kalau saya mati kena COVID, apa yang saya bawa ke sorga? Cari duit melulu. Sudah, agaknya gratisin aja deh. Sampai orang Bapak ini, dulu perusahaannya pegawai 300, stokes di 200 kabupaten, kantor saya di BSD 8 lantai, satu lantai 1.500 meter, rumah saya saja 1.600 meter, satu meternya 12 juta, 20 miliar halaman rumah saya. Itu pun seminar bayar, Anda bayar 100 ribu, untuk dua sesi. Itu zaman saya kaya. Sekarang saya bangkrut, seminar gratis, jadi saya tambah kaya. Kaya, ketawa. Saldo sempatis, tapi kaya bahagia. Oke, lanjutkan lagi, hasilnya apa? Ini semuanya dijabarkan dalam kurikulum kita. Makanya sampai ada 12 modul, ada modul-modul tambahan lagi. Selama saya masih punya ilmu yang lain, saya akan ajarkan terus, sampai habis. Tapi kayaknya, dua tahun nggak habis ilmu saya nanti. Jadi, Bapak-Ibu yang mau live group, saya nggak rugi, Anda masuk, saya nggak untung. Jadi, nothing to lose, yang paling hidup, paling enak. Tapi kalau kita belajar semuanya ini, paling tidak kayak saya. Umur saya 60 tahun. Tapi tahun 2021, saya dites, umurnya 45 tahun. Lalu dites lagi, sekarang 45 tahun. Mudah-mudahan, akhir tahun ini, kalau saya tes lagi, bisa 44. Ini adalah usia metabolisme, usia biologis. Jadi, kalau orang itu mengalami regenerasi sel, ya berarti harusnya tambah muda dong. Kan selnya baru. Orang jual alat, vitamin, suplemen untuk regenerasi sel. Anda makan mahal-mahal, minum mahal-mahal, umur kagak tambah muda, yang namanya bohong. Anda ikut saya, gratis, cuma diajari, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Bener nggak sih ini? Ya, Anda ikutin aja. Nanti kalau Anda lihat kesaksian, yang orang kanker sembuh, insumania, lepas obat, udah banyak kalau insumania lepas obat, karena tidak hanya tarik dan lepas. Nah, ada lagi orang mau bayar 600 ribu sampai 900 ribu, satu kali terapi oson. seminggu dua kali, 2,4 juta, sebulan 4,8 juta. Anda tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan dengan teknik yang diajarkan. Anda saturasi 100, itu kayak terapi oson. Maka dampaknya sama, kalau di sini Anda pernah terapi oson, habis terapi oson apa? Ngantuk. Anda habis olah nafas, ngantuk. Nggak usah bayar. Anda bayar sama Tuhan aja yang ngasih nafas. Kan saya cuma ngajari caranya. Jadi sebenarnya, kalau kita malam ini, saya kasih Anda ilmu gratis, bukan karena murahan. Karena saya dihajar sama Tuhan. Jadi bikin bangkrut, anak COVID, sampai pingsan dua kali, sampai tergeletak di lantai. Sampai saya itu mikir, saya hidup ini cari apa. Itu yang membuat akhirnya kasih gratis aja. Tapi waktu Tuhan bilang sudah ngasih gratis, saya masih nawar sama Tuhan. Tuhan, aku kan bangkrut Tuhan. Perusahaan bangkrut. Dulu saya nulis buku, saya nulis setiap tahun itu nulis 3-4 buku. Sekarang sudah ada 66 buku. Satu bulan saya bisa dapat 40 juta dari Gramedia, dari buku aja. Belum lagi dari perusahaan yang lain. Terus COVID datang, Gramedia tutup. Mau bikin seminar berbayar, sama Tuhan sudah gratis. Tuhan bilang begini, kamu pelihara orang, aku pelihara kamu. Oh ya sudah. Agaknya saya itu, di belakang saya itu ada lukisan, itu lukisan saya. Dan saya setiap minggu bisa jual satu lukisan. Ajaib ya. Pada zaman seperti ini, lukisan kan kebutuhan nomor berapa itu? Sejak Maret 2020, saya sudah jual 160 lukisan. Jadi baru 110 minggu. Jual 160 lukisan. Itu namanya, saya nolong saudara, orang lain tolong saya. Saya memberi saudara, orang lain beri saya. Jadi hidup itu kan begitu ya. Tabur tuwek, karma, apapun istilahnya, tiap agama punya istilah. Tapi hukum kan begitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan, itu tadi pendahuluan, malam ini apa dong? Gitu ya. Oke. Seperti dalam undangan, malam ini kita akan belajar bernafas sebenarnya dua. Dalam undangan saya sebut tiga. Nanti saya jelasin kenapa tinggal jadi dua. Begini. Saya mundur ke belakang. Waktu manusia di dalam kandungan, dia butuh oksigen. Tapi lewat tali pusar. Begitu lahir, dalam 10 detik, ketika mulai rahimnya kering, lalu mulai proses melahirkan, sehingga paru-paru tidak terendam lagi oleh cairan yang dalam janin. Yang tadinya selama ini kan janin kayak berenang. Tapi udara itu, oksigen itu bersama dengan nutrisi, masuk lewat tali pusar. Begitu dia lahir, ditepuk kadang-kadang sama si susternya, supaya nangis. Nangis itu karena dia mulai pertama kali tarikan nafas. Jadi bayi begitu lahir, dia mulai narik. oe, oe, narik dulu loh. Anda lahir, dimulai dengan tarik nafas. Terus hidup, 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 hidup. Oktober tahun lalu, mertua saya masuk ICU, karena umur memang, nggak kena COVID, singkat cerita, singkat cerita ketika emperdu udah kena, ini udah kena, gitu ya, hanya dalam waktu 6 hari, waktu ulang tahun masih ceria banget. Lalu singkat cerita, saturasi udah mulai 70, istri saya, dia takut, aku takut kalau jaga, malam ini kamu yang jaga ya. Jam 11 malam, saya mau tidur, seperti ada suara di hati saya, jangan tidur, tungguin. saya duduk di sebelah papah mertua saya, nafasnya pelan-pelan, sampai berhenti. Di depan mata saya, saya lihat mukanya. Dan itu, ajaib banget, karena dulu papah mertua itu perenang ya. Jadi menjelang di panggil Tuhan, itu nafasnya pelan-pelan. Dan saya lihat benar-benar terakhirnya, itu terus berhenti. Jadi terakhirnya bukan begini, terus berhenti enggak. Jadi manusia itu lahir, dimulai dengan tarik nafas, lalu tarik nafas, tarik nafas, lepas, tarik lepas, sampai terakhir lepas. Makanya nafas itu nyawa. Dimulai dengan tarik, lahir, Anda hidup, nanti terakhirnya lepas. Satu hari, normalnya 23 ribu kali. Nah, ternyata olah nafas, modul satu, modul dua, BIMHOF satu, BIMHOF dua, Anda udah biasa pasang saturasi, yang sudah ikut beberapa hari, beberapa minggu, dari turun saturasi 97, jadi 100, kalau alatnya bisa tiga digit. 95, 96, jadi 98. Singkat cerita, kalau latihan, sebulan kemudian, kayak saya dulu 95, 95, karena itu paru-paru tujuh tahun. Jadi saturasi 95, paling 96, 95 lagi. Sekarang, Anda bisa lihat kan, waktu demo, atau waktu workshop modul satu, begitu tarik nafas 50, atau 100 kali, sampai 200 kali, maka mulai yang ke 100, sampai yang ke 200, saturasi saya 100% terus. Dulu nggak bisa 96, 96 paling. Kenapa? Pola nafas, memperbaiki paru-paru, hanya dalam 2-3 bulan. Saya udah dapet WA lagi hari ini. Pak Jelot, terima kasih. Saya ikut satu setengah bulan. Saya orangnya suka sepedaan, suka trekking. Dulu saya paling jauh sekian kilo. Ini saya udah double, Pak, kemampuan saya untuk trekking, tanpa istirahat. Wow. Saya makin semangat, kalau dapet WA, orang sembuh, orang mengalami perubahan. Pak, saya insomania, tidur jam 2, jam 3, paling lama 3 jam. Saya ikut Bapak 2 bulan saja, aku udah lepas obat, bisa tidur 6-7 jam, tanpa terbangun sama sekali. Ada lagi yang lapor, Pak, dulu tidur malam itu susah saya, Pak. Apalagi tidur siang. Sekarang saya bisa tidur siang. Anda juga akan bisa tidur siang, tidur malam, tidur jam berapa, Anda mau tidur. Oke, kita balik lagi ke nafas. Lahir, kita tarik nafas, mati, kita lepas nafas. Oke, sebentar, saya ambil kepaian dulu ya. Ini karena istilahnya mulai agak, istilah yang agak rumit sedikit, kepaiannya biar nggak salah. Oke. Bapak, Ibu, teman-teman, anggap aja, pura-puranya nyebrang jalan. Sudah di sebra cross sih, ya nggak ada sebra yang nge-cross gitu ya, tapi itu jalan ada garis-garisnya gitu. Nyebrang di situ, eh ada mobil, pada saat Anda sadar ada yang mau nabrak sambil lari atau menghindar Anda tarik nafas atau lepas nafas biasanya tarik nafas menjaga menjaga yang penting jantung yang berdebar-debar atau hati hidup tarik nafas Anda nyebrang bukan jembatan cuma bambu Anda mungkin tahan nafas supaya lebih imbang ajaib ya kita tahan nafas kita bisa lebih imbang ketika kita takut kita tarik nafas ya ada di sini yang masih single hari-hari terakhir ini ada yang PDKT sama Anda dan kemarin hari Sabtu diajak dinner di tempat yang romantis dia bawa bunga dan dia juga bawa itu kotak kecil itu dibuka putih dan dia berkata I love you Anda tarik nafas atau lepas nafas Anda tarik nafas atau ada lega bahagia kelompok-kelompok jatuh cinta Anda lepas nafas nah terkasih teorinya waktu tarik nafas itu namanya simpatik respon sistem ya simpatik respon sistem waktu lepas nafas itu namanya para simpatik nervous system nah orang mengalami kekacauan hormon yang akibat dari kekacauan hormon kekacauan metabolisme karena kekacauan metabolisme mensnya kacau juga waktunya jerawatnya muncul keringat dingin lalu produksi antibody tidak jelas kalau kebanyakan jadi auto imun kalau kurang imunnya drop semuanya diawali dari kekacauan hormon padahal hormon itu bisa dikendalikan dari tarik nafas lepas nafas yang adalah sebenarnya disebut kalau tarik itu simpatik nervous system kalau lepas para simpatik nervous status sistem Oke satu teori lagi dan jantung berdenyut Anda kendalikan atau enggak Anda tidur tiba-tiba jantungnya pinter dia ya dan jantungnya pelan jenduk-jenduk rata-rata yang 60 70 80 Anda udah bangun mungkin 90 Anda mulai jalan kaki lari Oh jantungnya tuh 110-120 tuh Anda bakar gula dulu diabet bakar gula ya ada 120 cukup Waduh saya mau bukan bakar gula saya kalau kalau Anda kayak saya benar-benar ideal saya tinggi 166 benar-benar 62 saya ideal 6362 disitu ya Anda masih kegemukan ada bakar lemak nggak cukup bakar gula ada lari lebih cepat sampai pulsenya denyut jantungnya puls aerobik ada Anda pokoknya lari lebih cepetin itu Anda perintahin nggak sih jantung eh pelan-pelan eh cepetin cepetin enggak kenapa denyut jantung itu ada di bawah kendali sarah otonom jadi kayak pankreas kelenjar endokrin produksi insulin dong nggak usah diperintah itu otomatis ya artinya di bawah kendali sarah otonom nah ini yang menarik kita akan buktikan ya kita akan buktikan bahwa Anda bisa mengambil alih kendali terhadap organ yang dikendalikan oleh sarah otonom ya kalau teori panjang bukti aja langsung ya itulah kenapa dalam metode olah nafas nanti yang menurut tiga empat lima kita akan mencoba mengendalikan sistem endokrin untuk proses hormon tertentu kita akan memerintahkan pankreas mengalami regenerasi sel lewat kuasa perkataan lewat iman dikemas dalam doa melalui metablet olah nafas jadi olah nafas ini yang sekarang malam ini saya ambil ilmunya nama-nama guru saya sebut begitu aja ya ini dari dokter Patricia gerbang ada Google pasti ketemu kalau metode 1 dan 2 dari Vim Hof Iceman yang bisa pergi dengan para muridnya ke Gunung Himalaya pakai kolor nggak pakai kaos Ligo nggak masuk angin 40 tahun Wim Hof nggak pernah sakit pilak batu dan sebagainya dia kalau olah nafas pelajaran olah nafas lebih demonstratif muridnya diajak berendam bataf dimasukin es batu atau dibawa ke kutub lalu berendam di dalam air es ya dan tidak keninginan berendamnya nggak pakai jaket cuma pakai kolor Ligo gitu ya imunnya untuk demonstrasi imun gitu ya nggak batu nggak pilak sebelumnya sesudahnya ya nanti September semoga Amerika mudah-mudahan sempat ke gunung cari saljuk nanti saya bisa bikin workshop dari sana saya ada di ngeligo ya Nah itu Vim Hof jadi teori saya saya jelaskan asalnya ya saya sempat kecewa saya ikut orang olah nafas dan dia bilang menemukan tapi ternyata saya ketemu orang yang Bapak kenal ini kenal Nah itu belajar di Jogja tuh sama si ini karena saya satu angkatan sama dia kok dia bilang menemukan sih waduh jangan dah nggak boleh begitu ya saya ambil ilmu dari Vim Hof metode satu dan dua metode tiga 4567 dari John Kabat Sin Profesor dokter John Kabat Sin Kepala Divisi Medical Center dari Fakultas Kedokteran Massachusetts Institute of Technology MIT saya juga ingin nanti September saya ke Amerika saya mesti ke Boston untuk pergi ke kantornya John Kabat Sin jadi ilmu yang saya bawa ini kepada saudara enggak ada hubungan sama Newest Moment enggak ada hubungan sama klinik aliran pawang hujan dan sebagainya semuanya aliran ilmiah maka bahasanya saturasi metabolisme pH tubuh dan sebagainya nah dari dokter Patricia Gerberg dia punya murid yang saya suka bahasanya jadi sumber ilmunya dari Patricia Gerberg ini seorang dokter muridnya saya belajar dari namanya Lukas Rockwood nah dari sinilah dari Lukas Rockwood ini saya dapat istilah dari dia jadi saya nggak ngarang istilah juga ya yaitu water breathing whiskey breathing dan coffee breathing nah inilah malam hari ini yang saya bilang mau saya ajarkan kita akan belajar water breathing whiskey breathing sama coffee breathing tapi sebenarnya yang water breathing makanya dari tiga ini tinggal dua grup 25 26 27 sampai 35 kita akan belajar istilahnya body scan di modul yang ketiga yang secara teknis sama dengan water breathing jadi malam ini kita nggak belajar water breathing tapi teman-teman dari grup 1 sampai 24 udah belajar body scan nah tapi saya singgung aja ya menyinggung istilahnya kenapa kalau kemarin saya sebut body scan gitu ya sekarang water breathing body scan itu kepentingan esensi water breathing itu menurut Pak Lukas buat Rock nama bule itu susah ya Rockwood gitu ya dia mau mempermudah 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 pengertian waktu Pak Lukas Rockwood ini dia cerita belajar olah nafas waduh istilahnya sang sekerta semuanya jadi kesannya kayak magis gitu padahal kenyataannya esensinya ya saturasi pH dan seterusnya maka dia ganti istilahnya water breathing air olah nafas air air ini boleh diminum dua jam sekali makanya teknik ini Anda boleh dua jam sekali dan sebenarnya sama juga dengan metode Wim Hof 1 bedanya Wim Hof 1 semangat metode body scan nggak pakai mulut tutup mulut tarik hidung lepas hidung demikian juga water breathing sama dengan body scan seperti water breathing ya istilahnya bagus ya olah olah nafas air jadi boleh dua jam sekali minum teknik modul satu boleh dua jam sekali makanya yang grup 21 sampai 24 mungkin pernah dapet tugas dari saya kan yang menyum kista kanker kemo apa mau jadwal kemo menyum kista kanker tumor ya insomania ini boleh dua jam sekali yang diabet yang PH-nya dibawah 6 bangun tidur saya dulu PH di bawah 6 kenapa orang diabet comorbid virus covid karena PH-nya dibawah 6 virus kan hidup di bawah PH 6,5 6 kebawah mati juga di bawah PH 3 makanya asam lambung keluar asam lambung supaya PH-nya 2,5 sampai 3 tapi kalau dia PH-nya antara 4 sampai 6 aduh cancer hidup virus hidup dan saya sebagai orang diabet bangun tidur PH saya di bawah 6 ada yang suruh minum sodium dikarbonat terapi oson mahal semuanya saya udah nggak minum sodium dikarbonat lagi goodbye olah nafas dengan olah nafas maka bangun tidur PH air seni saya 7,2 7,3 olah nafas 7,9 balik 7,5 maka rata-rata kerasnya 3 jam sekali PH saya darah ideal 7,35 sampai 7,5 tiga bulan anda punya PH seperti ini yang cancer menyum kista asma diabetes kalau belum beli PH meter beli PH meter tanggung tidur anda kencing anda tes PH-nya berapa saya percaya di bawah 6, lewat olah nafas PH anda di atas 7 dengan 3 jam sekali olah nafas water breathing olah nafas modul 1, limhoff 1 boleh John Kabat-Sinn body scan boleh nah itu bisa 3 jam sekali karena kita minum air boleh 2 jam sekali nah sekarang kita mau metode kopi dulu ya nanti baru metode whisky sekarang namanya coffee breathing jadi olah nafas kopi anda boleh minum kopi 2 gelas sehari bagi yang tidak ada masalah asam lambung memang nah kalau tes DNA ketahuan ya tes DNA tuh bukan cuma cancer aja ya ada skin ada health ada sport nah waktu tes DNA health kesehatan untuk nanti mendapat genomic diet dari genomic diet muncul meal plan maka orang itu ketahuan sensibilitas terhadap kafein kalau rendah bisa 3 gelas tinggi jangan dari hasil tes DNA ketahuan sensitif terhadap matahari berjemur di bawah jam 8 nggak sensitif berjemur di atas jam 10 wah ternyata sensitif terhadap sinar matahari jangan-jangan jatuh jam 10 kanker kulit nanti oh ternyata sensitif terhadap vitamin D itu ketahuan tes DNA ketahuan semuanya kalau anda sensitif terhadap vitamin D untuk naikin di dimer cukup 1000 IU anda kan dokter marah-marah kenapa ini tuh minum vitamin D cuma 1000 itu main-main tuh harus 5000 menurut saya dokter ini perlu belajar DNA nanti kalau dokter ini perlu belajar DNA ternyata orang ada punya sensitivitas terhadap vitamin D kalau dia sensitif 1000 IU dia minum berapa minggu kemudian dia tes di dimernya naik jadi memang ilmu DNA ini untuk aplikasi kesehatan pencegahan kan belum lama ya juga nggak semua dokter mungkin membekali diri dengan ilmu DNA tapi sekarang hampir cukup banyak dokter yang sudah bisa link dengan DNA anda bawa hasil tes DNA ke dokter anda sendiri atau dokter dari DNA nanti dapat meal plan karena kalau meal plan yang nggak bagus dokter Tansutjen itu bilang begini makanan itu obat jangan obat jadi makanan tapi makanan apa yang menjadi obat makanan yang tepat kalau makanan tidak tepat jadi racun contoh lagi ini kita belok sedikit sebelum olah nafas beberapa bulan lalu saya ngajak teman-teman saya pergi masuk di sebuah klub olah nafas yang bayar 100 ribu satu bulan karena adik saya diabetes sembuh sepupu saya diabetes sembuh lalu saya ngajak banyak orang 500 orang ada kali yang saya ajak mah ribuan tapi yang betul-betul masuk dan daftar itu 500 orang ada kali 100 ribu satu bulan jadi 3 bulan 300 ribu selain olah nafas diajari diet keto adik saya sembuh cocok sepupu saya sembuh cocok tapi beberapa orang yang saya ajak saya masukkan di grup itu protes sama saya pak saya mengalami malnutrisi karena 2 bulan saya nggak makan sayur yang lain lagi punya masalah BAB nya susah kenapa? sayur itu probiotik maaf sayur itu prebiotik tidak makan sayur berarti probiotik dalam tubuh tidak dapat makanan 2 bulan probiotiknya tidak dapat prebiotik jadi buah sayur itu prebiotik makanan buat probiotik selain buat kita kalau probiotiknya nggak dapat makanan ya matilah padahal probiotik itu dalam tubuh mitroma baik bukan patogen mencernak sisa makanan dalam usus besar dalam kolon sehingga BAB nya lembek bisa keluar yang bikin lembek BAB mati karena 2 bulan nggak makan sayur kalau dulu saya ikut komunitas itu ngambil olah nafasnya aja dietnya saya punya ilmu sendiri genomic diet itu yang paling tepat sesuai dengan DNA kalau diet Keto diet Batman diet Mediterranean bisa cocok-cocokkan Anda masih muda nggak apa-apa coba Keto nggak cocok Mediterranean nggak cocok diet Batman masih muda Anda udah hamur 60 tahun ke atas nyoba nggak cocok nggak cocok stroke stroke langsung muda malnutrisi begitu malnutrisi susah nanganinya paling nggak 2 bulan nutrisi itu kan beda kayak obat ya batuk batuk kasih obat tolak angin dia sembuh kalau malnutrisi harus diisi nutrisi baru kalau perlu di infus atau ikutin pola hidup sehat tapi bukan cuma nafas dietnya yang pas dietnya yang pas sekarang kita nanti saya akan balik lagi ke soal itu diet yang pas ini karena olah nafas ini udah terbukti kalau yang belum ikut modul 1 2 nanti dilanjutkan kita akan buktikan dengan saturasi bahwa 100% dan tubuhnya alkali jadi darahnya oksigen 100% karena saturasi itu kan mengindikasi oksigen dalam darah tubuhnya alkali diantar ke sel-sel tapi darah kan cuma nggak hanya ngantar oksigen darah ngantar makanan yang diantar racun organnya rusak makan racun organnya rusak makan yang pas maka darah membawa makanan untuk organ tersebut dan pinter loh kita nggak usah suruh kita makan pare eh nanti dibawa ke pankreas ya tubuh tahu ini dibawa kemana jadi yang penting kita makan yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita tetapi setiap orang ternyata punya sensibilitas berbeda-beda ada orang yang sensitif terhadap karbohidrat jadi makan sedikit energinya banyak makan makan karboh banyak dia tidak naik berat badan karena tidak sensitif yang sensitif jadi orang itu ternyata punya sensibilitas metabolisme lemak metabolisme karbohidrat dan sebagainya berbeda-beda bahkan sampai tadi ada kalau genomic diet itu 145 area yang dites untuk menghasilkan genomic diet maka tesnya analisanya cukup lama sampai 2-3 minggu karena DNA nya dites ribuan sebenarnya tapi diambil 145 yang paling kuat bicara satu areal saja kayak misalnya metilasi atau metabolisme lemak itu dasar analisanya lebih banyak lagi tapi mengerucut pada kesimpulan dia tidak sensitif lemak atau sensitif lemak Anda sensitif lemak mau gemuk ya makan lemak nah saya pengen gemuk sudah terlajur kurus saya diet yang salah itu berat-berat saya turun tidak terkendali sekarang saya krempeng aku sudah makan nasi lagi kok tidak gemuk-gemuk di tes DNA oh sensitifnya lemak makan nasi tidak tambah gemuk makan lemak gemuk gitu ya jadi gunanya DNA itu kita bisa makan yang pas oke sekarang olah nafas kopi brating namanya kopi brating minum kopi itu ya normalnya dua kali sehari kecuali tadi kalau misalnya orangnya tidak sensitif terhadap kafein ya nah maka minum kopi ini bagusnya kapan ya kan ada pola makan pola minum kafe time itu bukan jam 6 pagi jam 7 waktunya sarapan ya dengerin sesi deep sleep disitu saya ajarkan juga jam organ tubuh bekerja sehingga dari dari jam-jam organ tubuh bekerja jam-jam organ tubuh istirahat muncul saran tidurlah jam sekian gitu ya nah makanya kalau anda udah udah dengerin serama saya soal deep sleep sarapan terbaik jam 7 sampai jam 9 karena organ percanaan bekerja jam 7 sampai jam 9 ya makan apa misalnya zat besi ya sayur zat besi jangan ketemu kopi minum kopi jangan dengan sarapan nanti zat besi vero ketemu kopi laktat menjadi vero laktat nah vero laktat gak bisa diserap sama tubuh zat besinya udah terikat sama yang lain makanya ngopi itu jangan makan siang makan pagi makan malam jam ngopi apa jam 9 jam 10 ya kan kopi itu temennya karbohidrat temennya snack singkong goreng singkong rebus boleh jangan temennya daging salah kombinasi maka ada food combining ada food balancing nah waktu food combining kopi gak boleh ketemu protein gak boleh ketemu besi gitu ya nah minum kopi itu kalau kita minum kopi beneran ya jam 9 10 sama jam 3 ngantuk itu tidur bukan minum kopi itu namanya memperkosa tubuh nah sebagai ilustrasi bahwa ngopi itu jam 9 jam 3 nah ini sama nih nyambungnya itu ke sini oleh dokter Patricia Gerbang guru mengenai metode ini yang namanya metode olah nafas kopi atau coffee breathing itu untuk dilakukan maksimal jangan lebih maksimal dua kali sehari yaitu jam 9 atau jam 3 atau kalau anda pagi mau olahraga sebelum olahraga bukan sesudah ya sebelum olahraga kenapa oke diulangin lagi pelan-pelan ya kan kalau haus bukan minum kopi minum air putih minum air boleh berkali-kali makanya water breathing boleh berkali-kali mau tiap 2 jam gak apa-apa tapi anda minum kopi tiap jam haus minum kopi haus minum kopi anda keringat dingin dan juga cantum tidak teratur anda punya masalah metode balisme tubuh karena overloaded dengan kafein nah sama juga olah nafas ini tidak boleh denger ya tidak boleh lebih dari 2 kali sehari olah nafas ini bagus buat siapa bagus yang tekanan darahnya rendah nah kalau tekanan darah rendah anda boleh coba kalau mau coba 3 kali kayak orang opi kan ya sekali-sekali 3 kali gak apa-apa lah paling bagus itu 2 kali aja itu pun kopinya 1 sendok makan kalau kopi bubuk ada apu ukurannya atau segelas air tapi kan ada orang yang kafeinnya itu dia gak sensitif gitu bisa beberapa kali nah kalau hubungannya olah nafas terutama yang memang pulsa jantungnya itu cuma 50-60 50-60 anda cenderung geliem puseng berkunang-kunang karena denyut jantungnya rendah juga tekanan darahnya rendah nah yang kopi breathing ini anda kalau mau coba 3 kali dulu ya karena guru saya tetap mengajarkan sehari 2 kali secara umum tapi waktu dia bilang begitu ya secara umum nah makanya kalau tekanan darahnya rendah kalau yang sekarang punya masalah tekanan darah bisa dites ya atau kalau gak nanti aja biasanya berapa lalu coba yang kafe breathing ini nah kita semuanya aja boleh ya kafe breathing dulu tapi biasanya kalau yang saya undang ini kan yang gak bisa tidur gitu ya insumania susah tidur gitu ya biasanya orang susah tidur itu bukan darah rendah eh bukan darah iya bukan yang susah tidur itu bukan darah rendah darah tinggi orang tekanan darah rendah ya tekanannya 60-90 70-100 paling tinggi pulsanya juga paling 60-70 itu orang yang gampang tidur nempel bantar molor jangan kan nempel bantar naik mobil aja kita berhenti ngomong dia tidur kita ngomong saya ngomong saya diep gak lama lagi ya tidur gak perlu sesi ini eh perlu justru yang kafe breathing ya gak perlu nanti yang whisky breathing jadi sekarang ini yang kafe breathing dulu ya buat siapa ini? buat orang yang gampang tidur jadi kalau anda gampang susah tidur jangan yang ini nanti anda malam ini gak bisa tidur ya ini dengerin dulu ya yang susah tidur gak usah praktek dengerin aja dengerin atau liatin saya aja gitu ya ini yang susah tidur gak usah ikut praktek kafe breathing nanti bangun tidur kayaknya kok kurang seger nih nah kafe breathing boleh minum kopi dulu namanya olah nafas ngopinya pakai nafas juga nah sekarang ini pajaran cepet kan pak iya oke kafe breathing ini caranya gimana? gampang banget ya ini makanya sebanyak ngomong karena prakteknya cuma 3 menit yang kafe breathing nanti yang whisky breathing cuma 6 menit jadi jangan takut kalau kemalemen kafe breathing saya terangin dulu habis itu kita praktek bareng-bareng ini tidak masalah nariknya bagaimana jadi tarik nafas gak ada apa-apa itu pokoknya persiapan ya ada persiapan itu diam aja udah nanti lalu jadi gak pakai tarik ya langsung dihembuskan hembuskan hembuskan hembus hembus 20 kali jadi gimana ya ini majaran serius serius ini serius jadi bagi saya ini serius ini gembusinnya kayak orang sekenis jadi nanti saya akan hitung ya tuh hembus 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 10 9 8 sampai 20 kali jadi 15 16 20 kali jadi anda itu pakai tarik nggak nggak usah dipikir tariknya pokoknya hembusin aja deh dihembusin terus tanpa narik juga boleh tarik sedikit nggak apa-apa pokoknya anda konsentrasi mengembuskan jadi nggak usah mikir nariknya itu 20 kali lalu istirahat sebentar 20 kali lagi 20 kali mengembuskan nariknya nggak usah dipikir pelapun nggak usah ditarik jadi mengembuskan terus 20 kali istirahat sebentar 20 kali istirahat sebentar 20 kali cuma itu aja nah sekarang kalau mau eksperimen yang darah rendah yang pulsanya rendah yang pulsanya tinggi nggak usah ikut nanti ada pulsanya naik tinggi jatuh deg 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 nyalain saya lagi yang saya biasanya 60 70 90 tapi kali ini 97 96 97 saya mau coba aja lihat juga saturasi saya mulai dengan 97 sama kemarin juga kalau metode Wim Hof 1 saya akan peragakan dari 97 tarik nafas 60 kali 50 kali saturasi langsung 100 lihat rekaman sebelumnya atau yang kemarin ikut sesi lihat kan saya 100 terus ketika tarian yang 200 kali tarik lepas tarik lepas 200 kali maka yang mulai 75 80 saya di atas 100 terus gitu ya tapi normal balik bisa 97 lagi dulu 95 naik 2 poin lumayan tapi kalau saya tarik nafas pelan-pelan naik cepat ya apalagi pakai tahan ya kalau yang kita Wim Hof 1 kan tarik agak cepat 100 kali baru mulai pelan-pelan nah anda sebenarnya boleh juga kalau saturasi rendah ini malah ya terus langsung pelan-pelan atau body scan itu nanti saturasi cepat naik nah sekarang kita nggak fokus pada saturasi dulu ya saturasi 97 ya biarin kita mau fokus pada justru yang di bawah angka yang di bawah itu denyut jantung nah dengan olah nafas kopi nanti lihat jenuh jantungnya naik nggak ya karena tujuannya selain menaikkan tekanan darah ya kalau jantung tuh berdetak lebih kenceng nanti tekanannya naik gitu ya cenderung rendah ini berkali-kali kalau yang normal orang biasa maksimum 2 tapi kalau orang tekanan darah rendah boleh lebih sering anda kalau sering itu berapa lama patokannya maka masih punya alat ini ya alat ini tujuannya apa saya itu kalau misalnya olah nafas denyut jantung saya nggak boleh 110 lebih kecuali memang anda niat mau bakar lemak olah nafas ini menarik ya anda bernafas seperti orang treadmill denyut jantung anda seperti orang treadmill anda berkeringat habis luar keringat luar biasa hanya dengan duduk olah nafas maka orang Tiongkok kuno memberikan nama ingtu saya ketemu orang Tiongkok yang tua Pak Jarot olah olahraga terbaik apa Pak saya bilang renang Pak saya punya kolam renang berenang itu badan mengambang tidak ada beban sama sekali dan kita bergerak semua otot digerakkan dalam kondisi ideal tidak ada beban Pak terbaik berenang Pak dan Pak Tua bilang sama saya salah olahraga terbaik adalah olahraga yang tidak pakai bergerak dia bilang ingtu apa itu duduk dengan posisi seperti bahkan kalau perlu tanpa kursi sebenarnya kursi duduk dan atur nafas bener loh saya coba bener loh saya bisa bernafas seperti orang treadmill dan pul saya seperti puls orang treadmill 120-130 berkeringat tes gula gula turun nah kita nggak pelajari itu kecuali nanti kelompok khusus kelas diabetes ya nah sekarang kita kelas ini malam ini banyak ditujukan pada kelas jantung 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 terlalu tinggi terlalu rendah aritmia tidak teratur nah tidak teraturnya apa tinggi atau rendah rendah naikkan dengan metode coffee ya saya akan coba saya tahu tapi saya berawalnya agak tinggi 97 ya saya bisa turunkan nanti metode berikutnya menurunkan ya sekarang kita lihat aja dulu kita mulai praktek aja bareng-bareng ya kita praktek cuma 3 menit ya persiapan kalau punya oximeter silahkan dipasang untuk melihat hasilnya pulsanya perhatikan aja pulsanya naik apa tidak gitu ya kita mulai praktek bareng-bareng ya siap-siap teman-teman ini namanya coffee breathing olah nafas coffee seperti namanya coffee maksimum sehari dua kali kapan jam 9.10 atau jam 3 jam 4 sore itu saja atau kalau misalnya jam 9 atau pagi lebih sedikit kalau anda mau olahraga bukan selesai ya akan olahraga atau jam 9.10 bangun tidur ya sudah sarapan lalu sore jadi seperti coffee time tidak boleh lebih banyak daripada itu caranya gampang sekali gak pakai persiapan apa-apa langsung menghembuskan 20 kali hanya tiga ronde saja tidak usah lebih daripada itu anda akan merasakan kesegaran atau denyut jantung mulai naik bagi yang denyut jantungnya rendah jadi saya hanya berkata persiapan berarti itu anda nafas biasa aja lalu saya akan bilang hembuskan 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 dan menghitung angka kita mulai persiapan ya nafas biasa aja terus mulainya gimana ya sekarang hembuskan 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 14 15 16 17 18 19 20 oke setelah sebentar nafas seperti biasa pulsa saya 112 tadi cuma 90 sebentar siap-siap 90 naik 113 jadi pulsa nya jantung naik 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 20 kali siap-siap hembuskan 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 15 16 17 18 19 20 selesai dua kali jantung 117 115 lalu kita yang ketiga selesai anda mencobanya anda merasakannya SPH boleh SPH urin pasang oximeter yang pasti untuk mengetahui dampaknya pada pulsa pulsa mulai dengan 97 oke siap-siap lagi sudah siap-siap artinya ya nafas biasa ya mulai hembuskan 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 15 16 17 18 19 coba puluh selesai ya 108 107 109 10 hembuskan terus sampai habis hembuskan terus ya udah ya oke silahkan dicoba ya jadi teman-teman tadi bisa melihat saya pun naik dari 95 94 balik lagi tapi tadi waktu hembuskan 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 surut naik sampai 110 kan dari 92 naik 113 jadi waktu kita hembus itu naikin senyut makanya orang itu bernafas kan imbang ya tarik lepas tarik lepas maka stabil saya rendah pak nah kalau gitu sekali-sekali kalau ada di bus umum atau di kereta api ngapa ini orang atau nanti suaminya gak ikut atau istrinya gak ikut tiba-tiba ada tapi jatuh anda naik nah kalau terlalu rendah sering dinaikkan nanti rata-ratanya naik ajaib ya jadi kita pikir denyut jantung itu ya selama ini kita belajar saya juga belajar ya bahwa denyut jantung kelanjar endokrin pankreas melepas insulin itu dibawah kendali searah otonom tapi hari ini kita mencoba untuk mengendalikan denyut jantung secara sadar artinya kita seperti melompat lewat nafas kita mengatur denyut jantung kalau denyut jantung kita atur bisa maka nanti jangan heran kalau kita bisa mengatur kelanjar endokrin kita bisa mengatur keseimbangan hormon jadi tentu dengan pendekatan banyak ilmu ya termasuk sugesti kata-kata positif dan sebagainya maka ikuti semua modul ya sehingga tapi paling tidak anda punya pengalaman kalau anda punya pengalaman ya anda butuh dasar teori cari aja dasar teori yang dokter dosen ilmuwan cari jurnal yang media yang tenah-tengah-tengah lah halo dok paling enggak tapi jangan jari di poskota saya bisa menjelaskan tapi butuh waktu berjam-jam saya lebih senang yang sudah ikut 3 bulan kan dari awal saya selalu pakai bukti ya langsung pokoknya sebelum olah nafas kencing urin berapa 6 olah nafas 30 menit berapa 7 ya sudah terbukti dengan sangat jelas alat enggak bisa bohong nah pacarut bohong tuh kalau tubuhnya alkali anda beli alat di bawah saya enggak ada biasanya saya tunjukin PH meter maka saya suruh beli PH meter saya suruh beli oximeter jangan beli sama saya nanti saya kalibrasi saturasi dibikin tinggi anda beli ke Tokopedia beli sama siapa terserah alatannya ada yang beli supaya anda yakin ini alat sama pacarut saya bisa 100 loh nanti memang selesai olah nafas saturasi turun lagi tapi saya ini dulu 95, 96, 95, 96 olah nafas 99, 100 turun lagi tapi lama-lama turunnya bukan ke 95 97, 98 jadi begitulah nafas dengan cepat 100 jadi saturasi kita diperbaiki sama juga dengan genjur jantung kalau saya tekanan darah memang ideal 80, 120 itu selalu stabil di ideal kalau saya ini ya 97, 97 atasnya 97, 98 bawahnya 96 tapi tadi dengan itu langsung naik jadi begitu gampangnya menaikkan pulsa pulsa jantung nah sekarang gimana nurunin nah ini menarik sekarang gimana nurunin aduh pak saya ini pulsa saya ini 100 melulu bahkan 110 melulu susah tidur pasti jantungnya berdetak cepat gimana mau tidur susah tidur ya bisa minum kopi lagi musiknya rock ya atau bukan puls tapi tekanan darah tinggi nah tapi kalau jantung kita pelankan tekanan juga tekanan itu kan karena jantungnya sekarang kita suruh pelan-pelan gimana nurunnya pak saya ini dokter pak saya nggak pernah diajari saya kuliahin dokteran pak ya makanya kuliah sama pak jarot aja dan jantung kok diatur sih jantung itu di luar tubuh anda atau dalam tubuh anda sih kan jantung dalam tubuh kita yang punya siapa? saya yang punya maksud saya nggak bisa ngatur ilmunya nggak bisa pak secara teori itu dibawah kendali secara otonom pak oke ada simpatik nervous system parasimpatik nervous system dibawah kendali secara otonom tapi ternyata waktu kita tarik nafas begini lepas nafas begitu lalu kita mencoba dari nafasnya jadi kayak dibalik ilmunya perasaan pikiran mempengaruhi denjur jantung kegiatan tidur berjalan lebih cepat lari lebih cepat lagi dan waktu lari nafas terengah-engah lari jantung berdetak cepat judung judung nafas terengah-engah ternyata bisa dibalik lho nafas terengah-engah jantungnya ngikutin anda duduk tapi nafas terengah-engah jantungnya naik jadi cukup menarik bahwa seolah-olah para pelaku olah nafas ini menemukan sebuah wah kita bisa mengintervensi secara otonom makanya nanti waktu body scan kita akan mengaktifkan perasaan jadi selama ini Bapak Ibu terlalu sibuk hidup cari duit, cari kegiatan nggak punya kegiatan yang nggak jelas sampai kita lupa tidak ada waktu mendengarkan laporan dari organ tubuh maka nanti yang body scan atau water breathing kalau saya menggunakan istilah body scan itu nafas pelan-pelan mata ditutup dengarkan paru-paru berbicara dengarkan jantung berbicara Pak, kok jantung saya jeduk? sama jeduknya karena anda mendengarkan, anda merasa lebih keras nah ketika mulai merasakan laporan dari organ tubuh tiba-tiba ada banyak yang merasa sakit itu olah nafas bukan bikin sakit tapi bikin anda peka terhadap laporan perasaan anda jadi laporan dari organ tubuh tiba-tiba organnya pada lapor dadanya sakit, paru-parunya sakit selama ini juga sakit bernafas nggak bikin jantung sakit bernafas nggak bikin leher sakit sakitnya sudah ada tapi selama ini anda nggak merasakan tiba-tiba saya ajak anda untuk peka merasakan laporan organ tubuh nah begitu dia lapor kita perbaiki dengan makan yang tepat wah ini ternyata banyak orang kan nggak merasakan tahu-tahu dicek ginjalnya tinggal 50% nanti anda sakit 5% aja udah merasakan 10% aja merasakan ke dokter ya memang ada masalah tapi ini kecil banget Pak kok Bapak peka sih? jadi Pak Jarot merasakan laporan ginjal itu nanti modul 3 ya oke nah sekarang kita modul sangat sekarang ada waktu lagi 30 menit oke sekata itu water breathing modul 3 lain-lain episode ya coffee breathing nah sekarang adalah whiskey breathing oh ini nama dari Pak Lukas Rockwood dari dokter Patricia Patricia Grebang nama metode olah nafasnya whiskey breathing Pak kok namanya haram sih? kan saya bukan saya yang menciptakan ya kalau saya itu dapet ilmu dari orang lain ya saya jujur saya belajar dari siapa supaya anda masuk Google ketik nama yang saya sebut oh bener orang itu ada ya Lukas Rockwood ini Youtubenya wih satu file jutaan 5 juta 10 juta yang lihat termasuk saya follower setianya gitu ya ini memberikan nama whiskey breathing ya bukan berarti ini olah nafas yang haram tapi untuk memudahkan inget water breathing pisah berkali-kali coffee breathing jam 9 jam 3 whisky breathing namanya whisky kalau anda minum whisky apa yang terjadi? ha 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 duh ngeflat tidur enak ini nah itu dia maksudnya jadi kalau anda whiskey breathing anda ngantuk makanya ini sebenernya kecepetan nih setengah 9 nih cocoknya jam setengah 10 nih prakteknya ya tapi kalau saya ini selesai begini jam 9 saya bisa tidur loh dulu saya tidur jam 1 jam 2 saya kerja ekspor 2 tahun di Astra ekspor 3 tahun ya Astra ekspor company kerja ekspor 9 3 2 saya keluar dari Astra ekspor bikin perusahaan ekspor sampai 9 8 kerusuhan ekonomi bayar takut ke Indonesia perusahaan saya bangkrut ganti pabrik bangkrut ganti toko tutup ganti grosir habis ganti shop in shop dimana ada ramayan lah saya buka toko disitu lulus juga sampai akhirnya buka MLM sukses nah waktu saya kerja ekspor tahun 90 sampai 92 di Astra ekspor 92 sampai 98 usaha sendiri ekspor tidur saya kacau karena saya ekspornya paling banyak ke Eropa jadi kalau bayernya masih mau bicara mau minta segera dijawab ya saya nggak akan tidur nah kerja ekspor 8 tahun membuat saya punya metabolisme tidur hancur nggak bisa tidur kalau belum jam 1 jam 2 malam sekarang bukan sekarang dari 2009 sejak saya pola hidup sehat sudah 2009 tapi pola nafas baru tahun lalu mau jam 9 tidur bisa nggak ada sum mau jam 8 malam tidur tidur makanya Bapak Ibu yang susah tidur insomnia minum obat tidur Anda coba aja metode ini kalau Anda langsung tidur berarti besok nggak usah minum obat ya Anda diabet asam murat yang lain-lain autoimun dan sebagainya tetap minum obat yang ngasih keputusan lepas obat adalah dokter atau kalau Anda kayak saya diabet gulanya 200 nggak nggak pakai obat 400 minum obat 150 sampai 200 pola hidup sehat 150 pola nafas di bawah 120 bahkan kalau minum obat geliung di bawah 100 nah saya mulai kurangi dosis obat diabet atau kalau nggak Anda geliung terus karena gulanya di bawah 100 pergi ke dokter tes HbA1c atau Anda cari tiap hari udah sebulan ke dokter dokter biar kurangi dosisnya kalau penyakit-penyakit seperti itu saya nggak berani menyarankan lepas obat tapi kalau diabet karena saya sendiri dulu minum obat 4 butir pagi malam pasti kapi sekarang lepas paling nggak saya berani triknya untuk mengurangi dosis 4 ini jangan dikurangi 1 tapi 4 ini dipecah 2 jadi 8 lalu kuranginya jadi yang ini separuh dosis besoknya lagi sebulan lagi ini separuh dosis sebulan lagi jadi tetap 4 jenis karena obat itu kan misalnya ini buat nurunin gula yang ini nurunin gula juga tapi yang ini kalau nggak dicampur ini bikin gatel kulit maka ditambah obat ini supaya nggak gatel banyak orang diabet gatel-gatel karena obatnya satu macam dokter yang mengerti hal ini saya nggak ngerti saya bukan dokter tapi saya pasien diabet jadi waktu mengurangi dosis 4 jenisnya tetap tapi jumlahnya dikurangin sampai sekarang merdeka saya tidak minum obat lagi tapi kalau obat tidur saya berani itu walaupun saya bukan dokter kalau Anda bisa tidur tanpa obat ngapain minum jadi begitu Anda olah nafas jangankan pakai metode ini metode ini belum saya ajarkan saja beberapa orang insumania sudah sembuh yang nggak bisa tidur jadi tidur 6 jam bahkan orang yang nggak pernah tidur siang seumur-umur Pak saya bisa tidur siang dengan metode 1 dan 3 metode 2 susah kalau metode 1 metode 3 Pak saya menguap terus Pak saya ngantuk Pak sekarang apalagi kita punya metode yang ini namanya whiskey breathing minum whiskey nggak boleh sering-sering jadi yang ini kapan-kapan kita boleh nggak boleh pagi nggak boleh siang nggak boleh sore nggak boleh minum whiskey pagi-pagi nggak boleh siang-siang nggak boleh habis makan nggak boleh kapan minum whiskey atau anggur ya malam-malam lah minum anggur dan saat tidur mungkin nggak sempat dansa langsung tidur jadi terbaik bagi yang susah tidur mungkin sekarang ngeliatin aja saya ya jangan ikut nanti malah langsung jadi ada kalau habis ini masih mau kerja nggak habis ini mau kerja ya udah jangan jangan ikut praktek liatin aja dulu tapi kalau habis ini nggak mau ngapa-ngapain praktek aja nanti begitu ngantuk langsung live group aja udah langsung tidur jadi lain kali Anda mau tidur jam 10 ya udah 10 kurang 20 atau jam 10 kurang 10 karena ini cukup 10 menit aja ya sebenernya nggak ada nggak ada hitungannya jadi udah kerja selesai Anda akhiri dengan doa saat teduh yang Kristen baca Alkitab yang Islam baca Al-Quran lalu mau tidur udah tidur terlentang ngablak-ngablak tangan terbuka di samping pinggang jadi metode ini harusnya sambil tidur ya bukan sambil duduk nanti Anda tidur di kursi jadi Anda di kajak ngablak-ngablak udah praktek nah sekarang kita praktek ya selain bikin ngantok ini bikin nurunkan pulsa jantung pulsa jantung ya saya orangnya selalu maunya itu faktanya mana gitu ya makanya waktu saya ikut pelajaran metode John Kabat Sin yang nanti saya ajarkan metode 3 sampai 7 gurunya pun tidak nyuruh saya beli oximeter tidak nyuruh saya beli pH meter tapi bagi saya ukurannya itu apa kalau tubuh itu alkali rasanya enak nyaman ya itu mas sugesti dong ya tapi saya beli oximeter lalu malah saya bilang sama gurunya tunggu ya aku kencing dulu cek pH kencing terus pasang dulu saturasi lalu olah nafas 30 menit lalu saya lapor di grup di Zoom begini eh saturasi nya naik begini oh iya udah malah gurunya baru tahu kalau ternyata sampai terukur oleh alat ya maka kalau saya sekarang buka kelas tak suruh beli oximeter dan pH meter boleh juga sesuai dengan penyakit masing-masing ya yang diabetes ya beliau untuk alat darah apa gula darah yang tekanan darah tekanan darah nah sekarang kita coba yang pasti tadi saya ajak kita nggak fokus pada saturasi ya kalau untuk saturasi metode 1 water metode Wim Hof 2 terutama metode Wim Hof 1 dan 2 karena metode John Kabat Sin ya guru saya aja nggak pernah menyuruh cek pH dan saturasi karena memang beda area ya yang sudah ikut program saya sampai modul John Kabat Sin tahu penekanannya di mana nah sekarang penekanan hari ini adalah yang whisky breathing ini pada denyut jantung pulse jantung di mana kebalikan dari kopi yang naik sekarang ini turun ya kalau masing-masing yang punya alat ya lihat dirinya sendiri gitu ya berapa nih pulsa saya gitu ya pulse denyut jantungnya yang di bawah yang di atas itu SpO2 itu saturasi oksigen dalam darah nah caranya gimana oke sebentar saya akan puter sebentar ya buka file-nya dulu file audio-nya dulu karena saya tidak mau di kelas-kelas yang saya ikuti gurunya nggak praktek ya cuma ngasih aba-aba aja kita nggak tahu tuh gurunya itu saturasi nya naik apa enggak gitu tarik lepas tarik lepas gitu kita coba dikasih aba-aba tapi saya pikir lebih fair kalau saya pasang oksimeter dan anda melihat anda melihat bahwa saturasi saya naik sampai 100% kalau PH sering saya upload di instagram saya irjarotwijanarko jadi saya punya instagram yang nama resmi dokter insinyur jarotwijanarko MPD justru passwordnya lupa itu instagram jarotwijanarko official nah itu malah nggak jalan anda lihat aja yang instagramnya sering diupdate yaitu insinyur jarotwijanarko foto profilnya saya sedang melukis nah itu saya sering upload PH kencing saya kalau praktek begitu ya nggak mungkin tapi habis selesai ini saya periksa pasti langsung karena saya buktikan diri saya sendiri juga tapi sekarang kita metode wisi ya wah ini hari ini zoomnya pentok 500 kalau sering-sering pentok begini saya akan naikkan jadi seribu ya saya berterima kasih namanya nggak mau disebut tapi salah satu anggota WA Group itu pak kenapa bapak zoomnya cuma 100 saya bilang ya yang nggak bisa masuk biar lihat streaming di Facebook aja gratis apa yang saya nyediain banyak-banyak jadi tadinya kapasitas zoom saya hanya 100 yang nggak bisa masuk lewat Facebook atau dengerin aja di YouTube dan ini anggota Facebook anggota anggota pola hidup sehat yang bayar akun saya bahkan pas bersamaan kemarin awal Mei perpanjang iuran tahunan dan di upgrade bisa 500 dan dia bilang pak nanti kalau udah pentok-pentok 500 ini pentok nih saya lihat dari tadi pentok turun satu masuk lagi nanti saya tambah bisa seribu pak kalau 500 ini sebulan 500-600 ribu ya kalau yang bisa seribu itu setahun bisa 20 juta tapi ya begitu saya ngasih pelajaran gratis ternyata saya dikasih sum gratis dibayari orang maksudnya jadi terima kasih buat yang membayari bisa nggak sebut namanya ya oke kita akan olah nafas wiski-bretik yang diajarkan secara teori dan kita akan lihat secara praktek menurunkan pulsa jantung menurunkan tekanan darah yang susah tidur akan gampang tidur nanti karena penyut jantungnya akan turun saya mulai dengan saya 93 94 saya mau naikin bisa siapa turun bisa kok alas aja berdebar-debar ini wih tinggi oke gue turunin gitu ya kalau saya gelijang bisa lemah aduh lihat 60 oke gue naikin gitu ya sekarang kita mau turunin mulai dengan 97 ngomong cepet ya 97 ya nanti kalau ada waktu saya akan tapi cepat sekali ya oke kita praktek ini 9 menit ya nanti mungkin kita 5 menit kita stop gak mati Bapak Ibu nanti teruskan teruskan latihan sendiri terus beberapa tidur ya kalau abis ini masih ada kerjaan jangan lama-lama gitu ya paling gak ngerti oh begitu caranya nanti terus dilanjutkan sendiri sampai tidur nanti waktu tidur gak akan begini Pak kalau tertidurnya itu saya pas tahan nafas lalu saya gak pernah pas sepanjang malam kan jantung itu dibawa kendali secara otonom jadi kita gak sadar pun dia akan mengatur detaknya sesuai kebutuhan tapi kita sengaja bisa ngatur ternyata hari ini kita bukan dapet teori Bapak punya pengalaman Ibu teman-teman punya pengalaman ternyata aku bisa kendalikan denyut jantungku dan begitu aku bikin pelan aku ngantuk ngantuk juga bukan bisa juga bukan dari denyut jantung yang pelan ya yang sudah metode 1 Wim Hof kan denyutnya naik tapi saturasi 100% saturasi 100% juga bikin ngantuk tapi ada beberapa yang tidak ngantuk Pak aku metode 1 saturasi 100 kok malah seger Pak seger oke saya dapet ilmu yang bikin gak seger bikin ngantuk oke kita mulai saya mulai dengan 94 kita praktek bersama-sama duduk tegak atau tidur terlentang boleh tidur terlentang tangan ngabla-ngabla tangan terbuka atau duduk di kursi tangan terbuka taruh di atas paha kalau saya terpaksa satunya nunjukin saturasi ya oke kita mulai sejak udah jam 9 kurang 14 selamat malam teman-teman ini adalah instruksi audio untuk olah nafas whisky whisky breathing yang hanya boleh satu hari satu kali tidak boleh pagi gak boleh siang gak boleh sore hanya boleh pada malam hari menjelang tidur anda lakukan sampai anda menguap ngantuk lalu anda tidur bahkan anda boleh melakukannya gak tahu berapa kali sampai anda tertidur dan besok pagi bangun kalau ini berhasil anda boleh lepas obat tidur yang kini somania selama ini tergantung hanya bisa minum obat baru tidur anda bisa lepas obat dengan teknik ini terus berlatih setiap malam menjelang tidur hanya menjelang tidur caranya gampang sekali tarik dalam hitungan 4 hitungan dan lepaskan dalam hitungan 8 hitungan kita mulai praktek dan sekaligus juga untuk melihat kalau dalam latihan maka berapa denyut jantung atau puls anda akan anda akan melihat turun dan dengan turun itu maka anda ngantuk ya maka ambil nafas 1 2 3 4 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas 1 2 3 4 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik nafas 1 2 3 4 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 kira-kira 8 hitungan sampai nanti saya bilang tarik kembali tariknya lewat hidung keluarnya lewat hidung tarik lagi pelan-pelan sampai anda penuh dadanya paru-parunya perutnya lepaskan pelan-pelan dari hidung seperti berdesis pelan sekali karena 8 hitungan anda merasa tenang anda merasa nyaman 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 Kita akan melahirkan kembali, tarik, 1, 2, 3, 4, siap-siap, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik, 2, 3, 4, siap-siap, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik, 2, 3, 4, siap-siap, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik pelan-pelan, 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas perut atau dada, kuat-kuat, sampai penuh, Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, kalau bisa nafas perut lebih bagus, tarik, sampai penuh, Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas, lalu disampung dengan dada sehingga penuh, maksimal, Lepaskan pelan-pelan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tarik nafas pelan-pelan, nikmati oksigen dari Tuhan, Lepaskan, rasakan damai sejahtera, rasa nyaman, rasa yang tenang, membawa Anda akan tidur pulas, Tarik nafas dari Tuhan, menyembuhkan, tubuh alkali, saturasi penuh, tahan sebentar, Lepaskan pelan-pelan, Anda merasa nyaman, Anda merasa tenang, badan rileks, pikiran rileks, hati rileks, Tarik nafas dari Tuhan, nafas yang menyembuhkan, nafas yang memulihkan, tubuh alkali, saturasi penuh, Tahan sebentar, lepaskan pelan-pelan, rasakan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, Anda akan tidur pulas, lepas obat, sehat, tarik nafas dari Tuhan, Memulihkan, menyembuhkan, saturasi penuh, tubuh alkali, tahan sebentar, Lepaskan pelan-pelan, Anda pasti bisa tidur, sehat tanpa obat, rasa nyaman karena oksigen, Rasa nyaman karena metabolisme yang dipulihkan, rasa nyaman karena tubuh yang sehat, Tarik nafas, pelan-pelan, saturasi penuh, tubuh alkali, kita sehat, tahan sebentar, Lepaskan pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, nikmati saja hidup ini, nikmati saja nafas ini, Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan, nikmati oksigen, lepaskan dengan pelan, Sekali lagi, kita tarik pelan-pelan, Kalau Anda pasang oksimeter, Anda boleh melihat oksimeter, Lepaskan pelan-pelan, Anda lihat awalnya berapa, sekarang berapa, Denyut jantung Anda, Sekali lagi terakhir, tarik nafas, pelan-pelan, Sampai penuh, Lepaskan dengan tenang, dengan lembut, Latihan selesai. Ya, kalau saya tadi sambil melihatin saturasi, Balik naik, tapi pas lepas pelan-pelan, Tadi kan saya di 97, Kalau lihat rekamannya nanti kelihatan, Tadi Pak Ibu merem kan nggak lihat, teman-teman merem nggak lihat, Teman-teman lihat tadi, ya saya berawat berangkal dari 97-96, Terus mulai waktu tarik, ya biasanya ya 90, Mulai turun ya, 90-95, Tapi bukannya lepas, terendah tadi 82, Dan cukup sering di 82-87, Kalau dilihat rekamannya. Jadi saya dari 97, Turun ke 87. Jadi pulsanya, Tapi saturasinya, Saya 10 menit tadi tidak bergerak, Dalam hati di 97, terus. Emang kali ini kepentingannya menurunkan Pulsa jantung. Kalau metode satu, Penekanannya saturasi 100%. Nah, kalau saturasi 100%, Pasti tubuhnya alkali. Nah, kalau kali ini, Kita bisa lihat, Saya saturasi nggak naik, 97 aja terus. Karena apa? Karena nariknya sedikit. Jadi kan saturasi naik itu kan oksigenya ditarik. Makanya yang imbang, Nariknya lebih banyak, Nah, itu bukan lebih banyak sih. Metode body scan dan juga Wim Hof, Karena kita tarik, Lepaskan. Malah sebenarnya lebih banyak nariknya ya. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. Nafas kehidupan. Menyembuhkan. Itu kan ritmanya, Kalau saya ngajarin kan gitu ya. Tarik nafas. Itu sebenarnya saya ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tangan saya dari sini, Sampai sini 8, Dengan kecepatan tertentu. Lalu saya bikin rekaman suara. Nafas kehidupan. Sembuhkanku. Nafas kehidupan. Bolehkanku. Itu kalau dibikin hitungan, Sebenarnya kita kayak narik 8 detik, Ngelepasinya padahal cuma 3-4 detik. Makanya saturasinya naik. Kenapa? Kita nyedot, 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 nyedot. Kira-kira gitu ya. Saturasinya naik. Nah, sekarang kita nariknya hanya 4. Tapi buangnya pelan-pelan. Kayak berdesis. Tapi lewat hidung ya. Pelan-pelan lewat hidung, Bukan lewat mulut ya. Kalau metode ini. Dan tiba-tiba kita melihat. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalnya baru latihan, Atau sebelum tidur, Ya benar-benar sambil melihat tekanannya ya. Kalau saya, Udah lihat dari 97 ke 87. Kalau saya berlalu lagi tenang, Di mulanya 87, Turun 77. Nah, ketika tekan pulsa jantungnya ini, Makin pelan, nyaman, Pasti ngantuk. Makanya paling enak biski ini sebelum tidur. Jadi, Anda nanti mulai kebiasaan baru. Aduh, ikut Pak Jarad sekarang ngopi sehari dua kali. Tunggu, aduh. Gak biasa gak mau ngopi. Tunggu sebentar. Muridnya Pak Jarad ngopinya aneh. Bukan ke Starbucks. Bukan ke Starbucks. Ngopi dulu ya. Nah, siap olahraga. Ngapain lo? Tujuh cantung dinaikin dulu. Siap olahraga. Malam-malam bilang siapa? Suami, istri. Aku miski dulu ya. Siapa yang gak cari lo? Haram lo sekarang. Tunggu dulu. Gak ngambil gelas sebenarnya. Ambil oximeter. Tidur, ngabla-ngabla. Tarik nafas. Empat kali. Lepaskan delapan kali. Gak usah ngitung tempat-tempat. Jadi, kalau ngitung, Anda mikir ngitung gak ngantuk-ngantuk. Kira-kira empat detik, dilepaskannya kira-kira lapan detik. Ritmenya kayak tadi. Jadi, biski itu sebenarnya metodenya ya. Kayak sinama metode biski aja. Bikin ngantuk. Tarik empat. Lepas delapan. Lewat hidung. Mulut ditutup. Tersenyum. Kira-kira empat. Gak usah dihitung. Tarik. Itu dua. Ngitungin, Anda gak ngantuk-ngantuk. Nanti berhitung namanya. Belajar matematika. Bukan belajar berhitung. Bukan belajar ngantuk. Jadi, tarik nafas. Empat. Keluarnya lapan. Kira-kira gitu ya. Sambil tidur-tiduran. Sudah. Silahkan nanti bablas tidur. Oke. Waktunya bis. Nanti pertanyaan saya post di grup. Q&A itu saya akan post. Di grup. Nah, saya akan tutup dengan tiga menit. Kembali ke soal tadi. Regenerasi sel. Regenerasi sel itu terjadi kalau kita tidurnya pulas. Deep sleep. Maka, selain teknik bernafas ini, yang belum, sekali lagi tolong dengarkan sesi deep sleep dari saya. Itu ada beberapa tips. Termasuk tutup kaca kain hitam kalau perlu. Supaya dopaminnya diproduksi. Bahkan siang. Pagi hari berjemur matahari itu juga membantu kita tidur pulas pada malam harinya. Itu juga sudah saya post di grup. Yang belum, nanti saya akan cek besok pagi saja. Karena ada 35 grup, Bapak-Ibu. Jadi, saya harus dibikin catatan masing-masing grup. Grup ini, ini sudah dipost, ini belum. Satu-satu. Walaupun itu cuma satu arah saja. Saya jam 5 bangun, jam 6 olah nafas, jam 7 lanjutin ngurusin WA grup, itu jam 8 baru selesai. Dua jam tiap hari. Karena 35 grup yang dipost itu beda-beda. Sehingga saya punya daftar 35 ke bawah. Lalu ke samping, apa yang sudah, apa yang belum. Dicentang, dicentang, dicentang gitu. Jadi nanti, saya tidak post malam hari ini. Saya mau tidur jam 9.04. Jam 10 lah, masih banyak yang mau dikerjain. Tapi, cek lagi, supaya regenerasi sel tidurnya bules, tubuhnya alkali, saturasi 100%. Nanti akan ada pelajaran antioksidan, probiotik. Tapi malam ini, nyicil 3 menit, yaitu makanan yang tepat. Tapi hanya 3 menit. Nah, biar hemat. Cepat waktunya? Biar Bu Dokter yang bicara, atau Pak Dokter yang bicara. Saya kasih mengenai diet yang tepat. Hampir semua penyakit yang menular, yang ada saat ini, untuk penyakit gantung, kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena obesitas. Diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi, dengan mengonsumsi satisi, baik makronutrian dan mikronutrian, yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Sangat fatal. Yang bahayanya apa? Misalnya yang pertama dari kuantitasnya, misalnya salah pengaturan kalorinya, artinya bahayanya kita bisa terjadi penurunan berat badan di luar target, atau bahkan termasuk dalam malnutrisi. Yang kedua dari segi kualitas, misalnya kita salah memilih komposisi dari satisinya. Contohnya, misalnya diet tinggi lemak. Ternyata tinggi lemaknya salah, lemak yang dipilih salah. Resikonya apa bahayanya? Dapat menyebabkan gangguan kardiofaskular, bahkan sampai kematian. Dan juga contohnya, misalnya diet tinggi protein. Kalau misalnya diet tinggi proteinnya yang salah, tentunya ini juga dapat membebani ginjal, yang artinya dapat merusak ginjal secara permanen. Gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal, gangguan tidur, gangguan mood, bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem imun, yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah. Diet genomic itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotype seseorang. Jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutri genetik dan juga nutri genomic. Nutri genetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme sapisi, dan sebaliknya nutri genomic, yaitu bagaimana suatu sapisi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang. Artinya diet genomic itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik Anda. Gangguan satu-satunya dan sangat menonjol adalah spesifik. Sementara kalau diet yang lain, bisa saja tidak cocok untuk semua orang. Target dari diet genomic ini sebenarnya bukan hanya dari segi diagnostik atau dari segi kuratif. Bahkan target ini sebagai preventif. Artinya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang beresiko, yang sudah terdeteksi dari pemeriksaan genetik Anda. Dan penurunan berat badan itu bisa kita sebut sebagai bonus yang pasti dia dapat ya. Your gene can tell you what to eat, and your gene juga can tell you what to avoid to eat. Dan selain itu, diet genomic juga bisa dilakukan di semua halangan usia, dan bahkan bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi dengan pembersihan gen ini, kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa sih. Sehingga kita bisa memutuskan, saya mau jalankan pola makan saya seperti apa. Ya, diet itu sangat penting, karena diet itu menjadi pilar bagi kesehatan tubuh kita. Dengan melakukan diet yang benar, artinya melakukan diet yang sehat, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana diet yang tepat, diet yang tepat, and the best diet is diet genomic. Ketika Anda melakukan diet genomic, Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri, tapi juga Anda melakukannya untuk anak dan cucu Anda. You are what you can do. Oke. Beberapa grup sudah saya post genomic diet versi webinar, di mana saya jadi moderator, dan narasumbernya dokter, yang berbicara dokter. Jadi memang dokter nutrisi pada bidangnya, dan juga dokter dari biomolekuler. Saya pernah ketemu kepala labnya, dokter Erin, itu adalah dosen UI, seorang alim biomolekuler di Indonesia. Dan pengawas resusernya adalah profesor Irawan, yang dulu dekan fakultas kedokteran di UNHAS. Sekarang sudah tidak dekan lagi, tapi menjadi pengawas resurs dari lab ini. Nah, tentu banyak pertanyaan, nanti boleh malam ini, karena saya tidak ada waktu untuk tanya-jawabnya, saya berikan kesempatan. Boleh jabri saya. Biasanya saya post di grup. Nggak usah jabri, nggak usah jabri. Tapi nanti jawabannya, saya post di grup. Karena misalnya yang bertanya, Pak, kalau saya bernafas kok berkeringat? Sudah, saya tinggal copy paste saja pertanyaan sebelumnya. Ini dengerin. Tapi itu pun tanpa ditanyakan, sebenarnya kalau Anda tunggu di grup setiap hari, kalau grup yang baru kan mungkin banyak nanya. Dan biasanya itu pertanyaannya sama dengan grup sebelumnya. Padahal pertanyaan dari grup sebelumnya, saya sudah buat Q&A-nya. Maka metode pembelajarannya adalah, kalau mau bertanya jabri ya boleh, tapi nanti biasanya ini pertanyaan sering ditanyakan. Saya bilang, tunggu di grup. Nanti entah hari itu, entah besok, entah lusa, karena ada urutannya mana yang paling sering ditanyakan. Sekarang kan sudah sampai grup yang ke-35. Jadi sudah berjalan tiga bulan. Lama-lama saya tahu nih, kalau sebenarnya pertanyaan ini sering muncul. Maka waktu memberi prioritas, dalam satu minggu, tiap hari saya mau kasih Q&A 3333. Dia kasih berk semuanya, ada yang komplain. Pak, banyak banget beban hari ini, Pak. Oke, jadi pertanyaannya satu hari Q&A, tiga, tiga, tiga Q&A, atau tiga tips, empat tips paling lama. Kalau lima, tak pecah dua kadang. Pagi nge-pause dua, sorenya tiga. Nanti Anda tunggu tiga, empat hari, pasti akan ketemu pertanyaan Anda. Kecuali pertanyaan yang urgent. Saya jawab hari itu juga jabri. Tapi kalau pertanyaan itu tidak urgent, Pak, saya berkeringat. Tiga hari lagi Anda tidak mati, karena berkeringat, bahkan tidak akan serangan jantung. Pak, saya kesemutan. Nanti tunggu waktunya, pasti akan dijawab. Jadi, sekali lagi, waktu saya terbatas, maka metodenya begitu. Kalau metode yang lain, atau kelompok lain, mungkin memang dilayani, telepon juga didengar. Ya bayar. Saya dibayar pun tidak mau. Masalahnya apa? Tidak punya waktu. Ada juga yang counseling dalam bidang lain, kayak parenting, segala macam. Saya kasih tarif per 60 menit, satu setengah juta saja, yang ngantri orang. Akhirnya saya lempar ke orang lain, malah yang lebih murah, yang PhD, dokter kayak saya, dokter psikologi, biasanya satu setengah juta per 60 menit. Anda bercerita lama-lama, aku sudah dihitung. Bikin appointment jam 8 sampai jam 9, nge-zoom. Anda terlambat, malahnya setengah sembilan. Jam berapa pun mulainya, sudah di-block di situ, jam 9 selesai. Banyak orang yang mengeluh juga. Tapi kalau waktunya, sekarang saya dibayar pun waktunya tidak ada. Jadi memang waktunya tidak ada waktu, tapi dengan sistematis itu semua pertanyaan sebenarnya terjawab. Tapi efisien buat saya, buat saudara juga semuanya, di grup akan mendapat UNA. Kecuali nanti pada makin sering, penjelasan itu makin tidak banyak. Sehingga juga ada waktu kadang-kadang Q&A secara langsung via Zoom. Jadi malam ini kita sudah molor 8 menit. Silakan nanti pertanyaan yang dianggap penting dan belum tidak terjawab dalam malam ini. Jafri saja. Kalau saya lihat pertanyaan baru, pasti langsung malah saya jawab hari itu. Pertanyaan bukan baru, ada agendanya untuk menjawab, paling saya jawab tunggu di grup. Artinya nanti itu pertanyaan yang memang dalam daftar list saya untuk di posting. Maka jawabannya tunggu di grup. Tapi begitu ada apa, saya begini-begini, pasti saya jawab secara pribadi juga. Kalau pertanyaannya umum, berarti Anda akan terima jawaban nanti, tunggu di grup. 35 BA Group, Bapak-Ibu. Ini kali 200. Coba Anda bayangi, 35, 6 ribu orang. Belum lagi, ini baru WA Group pola hidup sehat. Saya punya WA Group parenting, punya WA Group keluarga, pernikahan, itu kira-kira 20 WA Group lagi. Di mana saya pendiri WA Group-nya, dan itu dua arah yang keluarga. Dulu waktu masih di Eko Ensim, saya punya 50 WA Group Eko Ensim, dari Acah sampai Papua. Sekarang saya sudah left. Padahal saya mendirikan, saya tunjuk admin yang lain, lalu saya nggak jadi admin, saya left group. Jadi, itu dulu saya mimpin 50 WA Group Eko Ensim. Sekarang sudah tinggal para leader Eko Ensim saja yang masih satu grup dengan saya. Sekarang, olah nafas, saya belum punya asisten. Yang daftarin di admin di grup itu ya saya, yang ngomong ya saya, yang ngepost ya saya. Kalau punya asisten, dibayar dari mana asisten? Memang saya, Anda nggak bayar saya. Pak, itu tempat layar itu ada, tiga sekitaris, kalau akan ada bayar di sana. Saya juga bayar, saya bayar 300 ribu. Saya belajarnya bayar, ngajarinya gratis. Makanya saya nggak ada sekitaris, Pak Ibu. Itu WA Group ya saya yang urus, ngepost-ngepost itu ya saya sendiri, yang ngepostingnya. Adminnya saya. Ada yang waktu daftar di Instagram, hubungi nomor ini. Pak, tolong dong kasih tahu Pak Jarad. Ya itu WA saya. Jadi lucu-lucu kadang. Pak, itu kasih tahu Pak Jarad. Ini WA saya. Oh, ini Pak Jarad. Iya. Kadang memang muncul yang lucu-lucu. Yang lucu lagi ada yang datang ke rumah. Orang dari desa. Denger saya bangun sekolah di pedalaman. Kan saya bangun sekolah di pedalaman lebih dari 30 sekolah. Setahun saya bangun dua sekolah. Satu sekolah kan bisa 200 juta. Jadi hampir setengah miliar tiap tahun untuk bangun di pedalaman. Jadi ada orang desa datang ke rumah saya. Saya lagi nyapu taman karena suka berkepun. Pakai kolam sama oblong. Dipanggil Pak dia. Mas, mas. Kenapa? Pak Jarad ada enggak? Saya bilang, Anda, tunggu ya. Saya masuk ke dalam rumah, ganti baju. Saya, Pak. Dikira tukang kebun. Sekarang dikira admin WA Group. Kadang-kadang dikira tukang kebun. Sampai istri satu bilang, makanya pakai baju yang benar. Pakai kaos sponsor melulu. Jadi ikut Zoom saya berkari-kari lama-lama ingat. Hari ini kaosnya beli DNA. Nanti kapan-kapan lagi kaosnya apa. Pokoknya kaosnya ada sponsornya semuanya. Kaos gratisan. Makanya dikira tukang kebun. Mas, mas. Pacerat Anda. Saya pikir orang datang minta sumbangan. Datang mau minta sumbangan. Saya dikira tukang kebun. Senangnya hidup kalau begitu, Saudara. Itu senang banget. Dan kita bisa ketawa sendirian. Nginget-nginget. Itu orang dari kampung meminta sumbangan, panggil mas-mas. Mas, paceratnya ada. Bang-bangnya mengkira kue siapa. Ini bikin sakit sembuh, Saudara. Moga tinggi mau naik ketawa jadi turun. Nanti saya nggak jadi ngantuk di ketawa. Selesaikan saja ya. Jadi teman-teman, selamat malam. Nanti silakan tadi bilang kalau yang mau tanya. Yang penting-penting. Pokoknya ya tanya saja. Nanti saya atur jawabnya. Mau Jafri atau Jifu. Terima kasih buat partisipasinya. Selamat malam. Selamat tidur. Kita nggak ada sesi foto. Nggak ada laporannya. Sama saya praktis. Mulai-mulai selesai-selesai. Jadi kayak begini.